6 Zodiac hidupnya berubah lebih baik setelah lebaran Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang hidupnya Akan berubah menjadi lebih baik setelah lebaran 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang hidupnya akan berubah menjadi lebih baik setelah lebaran 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan diharapkan teman-teman Sudah ada satu dekartu oracle Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama Yang akan mengalami kehidupan yang berubah lebih baik Setelah lebaran 2024 ini Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Nah kenapa teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Akan berpotensi untuk mengalami perubahan yang baik Di kartu yang pertama Di sini ada kartu yang memang menggambarkan Kamu bisa keluar dari zona nyaman Yang ada pada diri kamu Oke lah memang juga harus diakui Masih ada masalah ini Masih ada masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah yang lainnya Tapi setelah lebaran di tahun ini Teman-teman Aries memiliki energi yang positif Nah dengan adanya Energi yang baik Dengan adanya energi yang positif Tentu ini juga akan sangat Memberikan Kapasitas yang meningkat Setelah lebaran 2024 Jadi dari beberapa aspek Usaha, pekerjaan, keuangan Dan juga beberapa hal yang lainnya Tentu ini juga akan menghadirkan Sesuatu yang baik Yang akan terus bisa didapatkan Dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Ini juga akan memberikan satu stimulus yang baik Ini juga akan memberikan satu hal yang positif Yang ada pada diri kamu Kedepannya Dan saya rasa Posisi kamu Di posisi hari ini Sampai dengan nanti Di akhir bulan April 2024 Kebaikan-kebaikan itu akan nyata terjadi Sehingga kamu juga tidak perlu Ada kekhawatiran Dan jika tidak perlu Ada keraguan-keraguan Akan hal tersebut Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Bagi Zodiac Scorpio Dan Sagittarius Mungkin kamu posisi frekuensinya tidak jauh berbeda Momentum lebaran Memang bisa dikatakan Kamu memiliki hal yang bisa kamu gunakan untuk Bermuha sabah diri Artinya apa bermuha sabah diri? Kamu bisa untuk mengevaluasi Beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi Kesalahan inilah Kesalahan itulah Dan juga beberapa Kesalahan-kesalahan yang lainnya Sehingga ketika kamu bisa untuk Bermuha sabah diri Dengan hal ini Dengan hal itu Dan sebagainya Tentu ini juga akan memberikan Satu fase yang cukup bagus Akan memberikan Satu fase yang cukup positif Yang ada Pada diri kamu ke depannya Sehingga dengan situasi yang terjadi Tentu bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga akan memperoleh Hal-hal yang baik Dan juga akan memperoleh beberapa Hal-hal yang positif Yang ada pada diri kamu Secara keseluruhan Sehingga dengan posisi yang muncul Dengan posisi yang terjadi Kamu seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu ada keraguan-keraguan Yang terjadi secara berlebihan Kenapa? Semuanya sudah berjalan Sesuai dengan apa yang menjadi Harapan kamu Karena semua bisa berjalan Menjadi apa yang menjadi Harapan kamu Tentu ini juga akan menghadirkan Situasi yang cukup baik Perubahan yang positif Setelah lebaran ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa Untuk teman-teman Cancer? Posisinya adalah Kamu setelah lebaran ini Akan menjadi kembali pulih Mungkin setelah mengalami beberapa Kejadian yang tidak begitu Mengenakkan Mengalami masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah yang lainnya Tapi disini posisinya Setelah lebaran Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kau betul-betul bisa untuk Lebih suci Lebih bersih Dibandingkan dengan Beberapa Waktu yang lalu Sehingga dengan situasi Seperti ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Memang kamu juga Berada dalam situasi Yang terus melakukan Perbaikan-perbaikan Yang positif Sehingga apa? Dengan kau bisa Introspeksi diri Bisa bermuasa Bah diri Sehingga posisinya Kamu juga akan Semakin dekat Dengan keberhasilan kamu Kamu akan Semakin dekat Dengan kesuksesan Kesuksesan yang ada Di dalam diri kamu Sehingga ketika Kamu semakin dekat Dengan kesuksesan kamu Semakin dekat Dengan keberhasilan kamu Maka momentum Kebangkitan Setelah Romandong Setelah lebaran Tentunya juga merupakan Hal yang harus Bisa untuk Selalu disyukuri Secara keseluruhan Jadi ya Saya rasanya juga merupakan Energi yang bagus Dan juga merupakan Energi yang positif Yang ada Pada diri kamu Kedepannya Dan saya rasa Dengan situasi Yang terjadi saat ini Teman-teman keser pun Juga terus mendapatkan Segala kebaikan-kebaikan Yang amat Sangat Luar biasa Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Bagaimana situasinya Serasa momentum Lebaran ini Dan setelah Lebaran ini Bagi teman-teman Capricorn Salah satu hal Yang luar biasa Adalah Kamu dengan Keluarga itu Memiliki hubungan Yang mungkin Tidak terlalu Erat Tidak terlalu Dekat Tapi Momentum Lebaran ini Mampu untuk Menyatukan Keretakan-keretakan Yang ada Di dalam Keluarga kamu Sehingga apa? Disini bisa kita lihat Bagi Zodiac Capricorn Kamu dalam kondisi Yang memang Betul-betul Akan Merasakan Keadaan yang baik Akan merasakan Keadaan-keadaan Yang positif Yang ada Pada diri kamu Kedepannya Sehingga dengan Situasi yang baik Dengan situasi yang positif Tentunya juga akan Menghadirkan Hal-hal yang luar biasa Bagi diri kamu Relasi Antara kamu Dengan pasangan Relasi Antara kamu Dengan keluarga Ini juga akan Betul-betul Bisa Untuk Memberikan Hal-hal yang luar biasa Sehingga bisa Dikatakan Antara kamu Dengan pasangan Setelah Lebaran ini Atau kamu Dengan keluarga Setelah Lebaran ini Memiliki Kebaikan-kebaikan Yang terus tercurah Sehingga Dengan Kebaikan-kebaikan Yang terus tercurah Ini pun juga akan Menghadirkan Hal yang baik Dan juga akan Menghadirkan Beberapa Hal yang Sangat Positif sekali Jadi ya Serasa perkembangan itu Akan sangat nyata sekali Tapi Hal yang membuat Berubah lebih baik Adalah relasi Antara kamu Dan juga Keluarga kamu Jadi ya Serasa ini merupakan Hal yang harus Selalu disyukuri Oleh teman-teman Capricorn Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk Teman-teman Pisces Nah seperti apa nih Bagi teman-teman Pisces Setelah Lebaran Momentum Setelah Lebaran Bagi teman-teman Pisces Kamu terus Merasakan Adanya beberapa Keberanian yang Mulai Bertumbuh Memang ada Beberapa Masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa Masalah-masalah Yang lain Yang tentu saja Juga sampai dengan Yang saat ini Masih Bakal muncul Masih bakal terjadi Tapi saya rasa Dengan situasi yang ada Dengan situasi yang muncul Saya rasa Kamu pun juga harus Berada dalam kondisi Yang harus lebih paham Harus bisa untuk Lebih mengerti Dengan keadaan-keadaan Yang muncul Kenapa Saya katakan Kamu harus bisa Lebih paham Kamu harus bisa Untuk lebih Mengerti Dengan situasi Demikian Karena posisinya Adalah bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Kau pun juga Berada dalam Posisi Yang harus Betul-betul Berani Untuk Menyelesaikan Semua perkara Untuk Menyelesaikan Semua Permasalahan-permasalahan Yang ada Dengan Sebaik mungkin Karena ketika Semua Permasalahan yang ada Itu bisa kamu Selesaikan Dengan sebaik mungkin Ya maka Saya ini juga akan Memberikan Satu hal baik Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya saya rasa Kamu tidak boleh Ada kekhawatiran Dengan beberapa hal Yang terjadi Pada posisi Saat ini Karena ketika Kamu terlalu Khawatir Tentu ini juga Akan menimbulkan Beberapa hal Yang tidak Begitu bagus Untuk Diri kamu Jadi ya Memang ada Keberanian Yang harus kamu Utamakan Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Bagi teman-teman Leo memang Perubahan positif Yang terjadi Adalah Kamu sangat-sangat Memiliki Energi Kesabaran Yang luar biasa Dan itu Merupakan sesuatu Yang harus Betul-betul Disyukuri Kenapa? Karena pada Posisi yang muncul Pada posisi Yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kau betul-betul Sabar Kau betul-betul Memahami Apa-apa saja Yang harus Kamu lakukan Apa-apa saja Yang harus kamu Perbuat Di dalam posisi Diri kamu Saat ini Sehingga Dengan kesabaran Yang muncul Dengan kesabaran Yang terjadi Tentunya juga Akan sangat memiliki Pengaruh Yang luar biasa Terkait dengan Situasi-situasi Yang terjadi Dalam diri Kamu Secara Terima kasih Zodiac Leo Zodiac Leo Kau pun Kau pun Sudah mulai Bisa Untuk bertemu Dengan Kebaikan-kebaikan Yang cukup Positif Sehingga Dengan Kau bisa Bertemu Dengan Perubahan Yang positif Tentunya Juga akan Memiliki Hal yang Luar biasa Jadi Inilah 6 Zodiac Yang setelah Lebaran Hidupnya Akan Berubah Menjadi Lebih Baik Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Jaya Dini Ngrat Rahayusakumdumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh